Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat penampuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan memberikan Tip cara mengesir kutu beras Secara alami Apakah persediaan beras Di rumah masih banyak Sebaiknya kamu lebih berhati-hati Karena menyimpan beras dalam jangka Waktu yang lama bisa mengandung Mengundang kutu beras Untuk bersarang disana Apabila kutu beras sudah Terlanjur bersarang pada beras Kamu harus bisa menghilangkan Kutu-kutu tersebut agar Persediaan berasmu kembali bersih Dan tetap layak Untuk dikonsumsi Nah berikut ini SP akan membagikan Cara menghilangkan kutu beras Yang alami dan tentunya Mudah Nah untuk cara-caranya Yang pertama adalah Bisa dengan menggunakan Daun salam Kamu juga bisa melakukan Cara menghilangkan kutu beras Dengan memanfaatkan Bumbu dapur Yang sangat mudah Ditemukan Yakni daun salam Daun salam ini Memiliki aroma kuat Yang sangat dibenci oleh Kutu beras Dengan demikian Kamu bisa meletakkan Beberapa lembar Daun salam kering Kedalam wadah Penyimpanan beras Agar sarang yang Sarangga yang satu ini Menyingkir dengan sendirinya Dua Dengan kayu manis Selain daun salam Kamu juga bisa melakukan Cara menghilangkan kutu beras Dengan memanfaatkan kulit Kayu manis Untuk melakukan Cara menghilangkan kutu beras Yang satu ini pun Sangat mudah Dimana kamu hanya perlu Meletakkan beberapa Kulit kayu manis Kedalam wadah Penyimpanan beras Hal yang menarik Kulit kayu manis Tak hanya efektif Mengusir kutu beras saja Tetapi juga Untuk menghilangkan semua Dan sebagai Salah satu cara Mengusir ular Dari rumah Tiga Dengan Cabai merah kering Kamu punya Stok cabai merah Yang mulai mengering Jangan buru-buru Membuangnya Ya Karena Kamu bisa Melakukan Cara Menghilangkan kutu beras Menggunakan Bumbu dapur tersebut Caranya pun Sangat sederhana Silahkan Masukkan beberapa Cabai merah kering Kedalam tempat Penyimpanan beras Lalu Tunggu semalaman Hingga kutu beras Tersebut Menghilang Cara menghilangkan Kutu beras ini Dinilai cukup Ampuh Untuk selanjutnya Atau yang keempat Adalah Dengan Daun jeruk Kurut Atau Bisa juga Dengan daun jeruk nipis Cara menghilangkan Kutu beras Terakhir yang bisa Kamu lakukan Adalah dengan Memanfaatkan Daun jeruk kurut Atau jeruk nipis Selain digunakan Untuk Bernambah Cita rasa Pada hidangan Aroma kuat Dari daun jeruk Juga bisa Dimanfaatkan Untuk Mengusir Kutu beras Maka dari itu Silahkan Letakkan Beberapa lembar Daun jeruk Pada penyimpanan Beras Dan tunggu Beberapa jam Hingga kutu Menyingkir Selain melakukan Cara menyalakan Kutu beras Di atas Kamu pun Sebaiknya Menyimpan beras Secara cermat Dengan meletakkan Di area yang sejuk Dengan suhu Di bawah 27 derajat Jangan lupa Pindahkan juga Beras Dari kata Bawaan Kedalam Wadah penyimpanan Beras Dan tutup Dengan rapat Agar tidak Didatangi Kutu Nah itulah Tip cara Menghilangkan Kutu beras Yang mudah Dan tentunya Bisa Digunakan Oleh siapapun Semoga Apa yang S.B. sampaikan Bisa bermanfaat Dan menambah Pengetahuan Tolong terus dukung Channel ini Dengan Share Like Subscribe Share Comment Video ini Jangan lupa Tekan Tombol Loncengnya Untuk Kebetulan Video Terbaru Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh